Ribuan obat menenang keras, obat kadaluarsa, dan obat kuat ilegal disita petugas dari toko berkedok Sembako di Jalan Keamanan Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas juga menangkap seorang pembeli obat-obatan tak berizin ini. Warung Sembako di Jalan Keamanan Raya, Taman Sari, Jakarta Barat digerebek petugas gabungan dari Satuan Narkoba, Pores Jakarta Barat, Suku Dinas Kesehatan, dan Bepom. Dari hasil pengerebekan, petugas mendapati ribuan obat-obatan di dalamnya. Obat menenang keras jenis tramadol, obat kadaluarsa, dan obat kuat tanpa izin edar berhasil disita petugas dari warung berkedok Sembako ini. Petugas juga menangkap seorang pemuda saat hendak membeli obat jenis tramadol. Udah sering? Ya, 3 kali, 4 kali lah. Itu, ya buat kaki yang putar lagi berjalan. Biar seger atau gimana? Penjual dan pembeli ini langsung dikelandang ke Pores Jakarta Barat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Petugas gabungan akan terus melakukan razia demi memerangi maraknya peredaran narkoba. Hiftahul Ghani, MNC Media, Jakarta.